Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya lagi di channel kasur modifid di video ini kita ada yang unik ini adalah mobil kaleng rombeng ini onernya guys sama om siapa Arif Om Arif rasti rasti atau kaleng-kaleng rombeng atau bisa juga redlook kebetulan Om Arif ini juga termasuk ponder dari redlook emang namanya redlook redlook itu apa redlook redlook itu jadi gini dari bahasa Inggrisnya dulu ya redlook itu red itu tikus ya look itu tampak tampak seperti look like menyerupai atau hampir mirip dengan namanya hewan tikus-tikus kan cenderung dia kotor sampah ekstrim iya 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 yang pengerat pokoknya hal-hal yang berbau kotor ini bukan hal-hal yang berbau apa namanya pergerakan pergerakan dari dalam nggak kelihatan kan dia kan nggak kelihatan kalau mau dia mau ngambil apa kan nggak kelihatan jadi semacam melawan sistem jadi rata-rata akan pemain-pemain mobil antik mobil-mobil sekarang kalau ada kontes itu kan dia pasti satu kinclong yang jelas main pelok peloknya bagus segi mesin mesinnya powering bagus nah kita sebagai teman-teman yang pecinta seni terutama ya rata-rata pengen kenapa sih harus struktural kenapa sih harus mengikuti sistem mengikuti aluran padahal seni itu tidak terbatas Iya bener seni itu enggak ada batasan seni itu bebas makanya kita sama teman-teman ah ngapain sih semua banyak aturan kita bikin sendiri karya hasil karya kita sendiri seni-seni kita sendiri makanya saya disini pengen menciptakan eh suatu identif apa kita cenderung untuk identitas ya identitas ikonik makanya kan saya bikin konsep red red itu jadi kita tanpa cat emang asli bodinya kayak gini jadi disini itu kejujuran terutama kejujuran terbukaan ya karena sekarang kita lihat cewek itu kan banyak pakai polesan ya makeup jadi yang hasilnya hasilnya kita wajah pas-pasan jadi keren gitu kan Iya ya kalau dari saya nggak mau ya apa adanya kita seperti itu seperti ini itu apa adanya jadi kita selalu terbuka jujur ya emang kita seperti ini emang you mau apa kalau you nggak mau ya udah nggak usah nggak usah ngikutin alur kita kan gitu ya jadi kita tidak bisa memaksakan orang mengikuti alur kita kalau mereka mau ikut ke kita ya silahkan ayo gabung cuman kita juga enggak ada batasan disini enggak ada enggak ada setelahnya mengikuti alur sistem lah iya betul makanya cuman di red sendiri dia enggak asal terus mobil di kalian disampaikan blablabla gitu enggak harus pakai konsep ya minimal ada konsep disini jadi orang lihat itu ini apa sih sebenarnya kok cuman kalian gini Oh dia punya konsep nih ada gambar apa yang dicantumkan sini jadi punya ikonik ini mobil aslinya kincelong ya aslinya bagus ya warnanya dulu orang kincelong Oh dulu orang ini warna orang yasnk apa ini merah merah dan kebetulan pajaknya juga mati ini mobil Toyota Corolla tahun tahun 2004 Corvette istilahnya kalau di Indonesia ya penyebutan untuk kaya 20 itu Corvette kalau kaya 30 itu Corvette nah terus cara untuk bikin mobil jadi seperti ini tuh gimana Om sebenarnya sih caranya sih cukup mudah ya asalkan ngaleng-ngaleng apa ya besi ini kan plat ya plat kalau kena hujan panas pasti dia akan karatan cuman kan disini karat itu set identik untuk corak-corak warna corak warna makanya kan coklatnya kan enggak merata semua ada yang agak meling ada yang kehitaman ya kan ada yang karat banget jadi disini tematiknya saya mengangkat apa ya perat baca laut lah rencananya seperti itu cuman kan konsepnya belum selesai masih banyak kotak-katik sana-sini yang perlu saya rubah saya tambahin jadi menurut saya ini termasuk sudah terkonsep ya sudah terkonsep bajak laut cuman mungkin nanti setirnya pakai ini ya terkapal ya terkapal terus cari jangkar 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 kapal gitu kan jangkar biasanya kan kalau mobil-mobil itu belakangnya kan ada tawingnya itu apa yang buat mengikat itu kan gantungan itu lah itu saya bikin jangkar kecil buat belakang Oh pakai rantai kecil gitu kan nanti ada yang ngambil om ya nanti kalau mobilnya nggak bisa diren tinggal dilempar aja jadi sebenarnya seperti itu sih jadi dari proses pengalengan berapa bulan apa berapa tahun apa kalau pengalengnya sendiri sih saya cenderung agak cepet sekitar dua minggu soalnya posisi tegal sendiri kan dekat pantai saya semprotin pakai air laut saya liumin tapi pertama di set di klotok-klotel ya klotok-klotel saya gerindah klotok-klotel habis gak ada cekan sama sekali itu saya semprot pakai air laut pakai laut kan asin jadi oksidasinya lebih cepet oksidasinya akan lebih cepet nah itu ada temen lagi itu Om Sande itu nanti terbalik itu ada VW kaleng juga dari tegal tegal itu berapa sih oh iya di anak-anak teik ada satu punya jamal bukan ampinnya apa Jamal sekarang udah di jual punyanya anak gunung anak pegunungan namanya sih Umam ya tahun 81 terus masalah pelek kalau nah jadi gini kita bahkan cari identitas velg juga kita mainnya sebenernya di velg juga sih velg kan sepatu ya buat mempercantik tampilan sebenarnya saya pakai velg Tom PCD-110 jadi Tom PCD-110 itu cenderung ikutkan ikutnya velg langka juga soalnya rata-rata velg apa velg Tom itu PCD-114 jadi jarang banget seperti yang bisnis 110 ini digambar sendiri kita pakai kuas kita lupis pakai kuas gambar ya semau gue lah intinya lewat intinya semau gue kita lah ini ada gambar Spongebob Patrick dan ada seorang peace lupi iya lupi karena ini mengambil tema apa tadi ya becak laut pakai topi yang sama ini semua masih ori semua masih ori mesin-mesin masih ori cuman belum selesai baru kemarin kita penataan di kabel-kabel penataan kabel-kabel jadi kabelnya kita hilangin semua jadi biar kelihatan bersih mesin nanti kita ada painting di dalam jadi biar kelihatan biarpun udah tanpa luarnya hancur cuman kan dalamnya bersih ya buat menambah identitas juga sih sebenernya ini kalau eh ini ada temen ini lagi bikin konten ini udah berapa persen Mas untuk apanya nih untuk konsep baru kurang lebih 75% lah ya 25% perapian 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 mesin kebersihan soalnya kemarin sempet dua tahun dongkong ke jalan mobilnya saya beradaipun gara-gara copy kan iya 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 ini masih ori semua ya masih 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 lampu-lampu masih bawaan Oh iya sorry bikin-bikin sendirilah iseng-iseng gradia kita coba lihat bagian dalam kita masih maka tema original cuman beda ditip aja ya ya kita setir masih bawaan spidu-spidu masih jalan ini pakai ya apa namanya Apar Oh ya pakai Apar kalau misalkan terjadi ada rumput-rumput buat penghujuan go green go green ini karena temanya go green juga guys ini juga di bawahnya di bawahnya juga mau pakai ini juga ya rencana nanti bahwa tak kasih rumput sintetis penghijau biar lebih tambah seger lah ya bener-bener seperti itu sih kita lihat bagian atas itu ada apa aja sih gimana Oh ya 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 yang atasnya di sini ada eh apa ya trim trim ya terus ada ban syarap ya ban syarap ada dua bermini ini fungsinya untuk kita kalau camping kita kan juga ikut komunitas camper van jadi kalau camping-camping kita pakai buat bakar-bakar kan ini juga masuk tema juga ya ini kanopi Oh bisa ditarik Oh iya ya ya oh begitu kakinya pakai ini terus saya tutup pakai flash jadi emang terkonsep ya guys ya ya kita lihat bagian belakang masih ori karena ini mobil sudah terkenal dimana-mana jadi pastilah nempel stiker ini lampu-lampu nyala semua ya lampu nyala kebetulan kita harus safety lampu depan belakang harus nyala saya kanan kiri harus nyala cuman saya gak pake lampu hazard soalnya kan kalau lampu hazard identik mobil mogok identik mobil mogok mobil yang selalu hati-hati kalau berhubung saya untuk mesin sasis-sasis saya perkuat jadi safety-nya ada makanya saya gak perlu ambu hazard yang jelas kalau bisa kita ngeret jangan digeret ya kebetulan ini mobil juga seringnya itu ngeret ya nah seringnya ngeret ngeret bahasa Indonesia apa? narik? narik oh iya evakuasi evakuasi mobil-mobil yang mogok di jalan sering ini mobil cuma bagian luarnya itu yang agak ya menurut orang umum jelek ya tapi dalamnya yang penting kita nyaman tadi adikku juga sampai tidur guys di perjalanan karena nyaman juga ini mobil sefer sekali kalau dari sini sih masih mending balak tengah itu yang kelihatan banget kan disini kalau kita lihat di kolong kan balak tengah kan habis banget itu yang bawah ini iya kan? oh iya 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 udah habis sekali itu bawahnya ini mau pang per apa? depan gak tak kasih per depan gak pakai per tapi kok enak ya? gak terlalu mantul-mantul pakainya ini sih angin ban jadi ban depan kita gak dikasih 30 paling pakainya 27-26 tekanan lain anginnya tapi gak terlalu full ya? keras ya gak terlalu keras belakang pakai per belakang tetap pakai per bawaan pakai per per jauh kan bukan dipotong cuma kasih ganjil balok kan per nantikan turun oh iya iya oke weh jadi paling kayak gitu di Indonesia sendiri kan komunitasnya juga ada Red Look namanya Red Look Retro Indonesia itu Red Look Retro jadi kumpulan teman-teman pecinta seni pecinta seni yang dia tidak mau diatur dia melawan sistem kita kumpul di Red Look sama Timore oh iya Red Look Timore jadi kalau teman-teman ada yang pengen bergabung itu kita ada Facebook? ada di Facebook ada Facebooknya Red Look Retro juga namanya sama Red Look Retro Red Look Retro saya belum masuk terus disitu ada Timore juga Timore rata-rata juga dari Red Look juga oh Timore Timore itu cenderung campuran cuma kalau Red Look kan Pure Red Look ada berapa anggota? kalau Red Look sendiri sudah tersebar di Indonesia mulai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Bali Sumatera ini ada teman yang dari kemarin dari Solok dia lagi turun ke Bogor rencana juga mau berangkat ke Tawang Mangu kan mantap dari Solok Tawang Mangu acaranya acara camping tanggal 19 19-20 Desember besok kalau teman-teman mau ikut bergabung rapat silahkan kalau pengen tahu komunitas kita seperti apa bisa datang besok di Tawang Mangu komunitas dari komunitas ini juga camping itu komunitas Red Look sama Timore kalau teman-teman mau pengen tahu sebenarnya seperti apa komunitas Red Look Timore itu seperti apa datanglah besok di ini Sekipan Bukit Sekipan Tawang Mangu tanggal 19-20 siap-siap mungkin cukup sekian video kali ini nanti ada penjelasan penjelasan tentang ini ya cukup sekianlah ya nanti ada video lebih lanjut lebih lanjut dia lebih keren-keren tentang dunia per Red Look khasnya dari Jerman ya Red Look itu kalau saya lihat review dari Youtube dari Youtube itu dari Jerman itu kebetulan dari VW mereka cintakan Ice Cream di Jerman ada namanya Strat Buster terus Strat Style terus di Brasi juga ada sama-sama dia juga pakai varian VW terutama ya varian VW cuman kalau di Cuman kalau di Indonesia sendiri kan cenderung kebanyakan mobil-mobil buatan Jepang ya iya CDM ya CDM jadi kita ya seadanya lah pakai-pakai nabilah apapun yang penting kita konsep sama terus di mana lagi ya di Jepang juga ada sendiri sebenarnya Bososoku itu cuman kan identiknya dia main kenal pot tinggi-tinggi penangkal petir ya cukup sekian video ini ya bagi yang belum subscribe mau gue subscribe like and dukung terus channelnya mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobi lelaki tetap taruh